Bemisya Tabasi atau Sweet Potato White Fly, petani seringnya menyebut sebagai kutu kebul. Bahkan ada yang bilang kutu putih, karena kutu ini mempunyai warna putih. Mempunyai sayap, sehingga aktif bergerak dan berukuran kecil. Maka bisa menambah kesulitan dalam mengendalikannya. Mereka senangnya hidup bergerombol, dan meletakkan telurnya di permukaan bawah daun. Sehingga daun yang tampaknya sehat, jika dibalik, juragan bisa lihat sekumpulan telur hama ini. Gejala utama yang ditimbulkan dari kutu kebul, adalah virus kemini, dan munculnya jamur jelaga. Pada daun, akan terbentuk bintik-bintik, berwarna hitam yang tersebar tidak merata, akibat tusukan stiletnya. Mereka akan mengeluarkan embun madu, sebagai hasil ekstresi. Embun madu ini, sebagai media pertumbuhan, dari jamur embun jelaga. Sehingga pada daun cabai juragan, di bagian permukaan bawah daunnya, akan berwarna putih, seperti yang merupakan sekumpulan jamur jelaga, dan kutu kebul ini. Yang lama-kelamaan, daun bisa berubah warna, menjadi coklat kehitaman, baik di permukaan atas maupun bawah daun. Jadi, cara untuk mengendalikan kutu kebul di tanaman cabai, selain pengaplikasian insektisida, juga dikombinasikan dengan fungisida. Juragan perlu insektisida, yang bekerja secara langsung dan cepat, untuk mengendalikan hama yang aktif ini. Penggunaan insektisida yang bersifat kontak, wajib juragan berikan dalam penyemprotan. Bisa gunakan bahan aktif abamektin, spinotram, diaventuron, siantraniliprol, maupun luvenuron. Misalnya, dengan merek dagang insektisida Pegasus 500 SC. Dengan bahan aktif, diaventuron 500 gram per liter, yang bekerja secara racun kontak dan lambung. Tidak hanya untuk mengendalikan hama kutu kebul saja, namun juga bisa untuk jenis trips, kutu daun, bahkan tungau sekaligus. Cukup dengan harga Rp. 85 ribuan untuk insektisida Pegasus, kemasan 80 mili. Racun dalam insektisida ini, mampu menjatuhkan hama, dalam hitungan jam. Dalam waktu 2-4 jam, setelah penyemprotan, hama-hama ini akan langsung lumpuh, yang kemudian berjatuhan dan mati. Berhubung keberadaan hama ini, kebanyakan di balik daun, jika hanya menggunakan insektisida kontak saja, dirasa tidak cukup. Karena hama yang ada di balik daun, cukup sulit terjangkau, selama penyemprotan. Tidak mungkinkan, juragan membalik daunnya satu-satu, ketika menyemprotkannya. Maka juragan bisa perkuat, atau menambahkan insektisida, yang bersifat sistemik. Karena bisa menjangkau hama di balik daun, bahkan di selas-sela tanaman. Meskipun tidak terkena langsung, cairan insektisidanya. Bahan aktif yang bersifat sistemik, seperti imidacloprid, axtamiprid, vipronil, dan flupiradifuron. Bisa dengan merek dagang Avidor 25WP, yang dipatok harga Rp20 ribuan, per isi 100 gram, yang mengandung bahan aktif, imidacloprid 25%, dalam bentuk tepung suspensi. Atau bisa juga dengan Sivanto Prime 200 Sal, dalam bentuk larutan dalam air. Dengan perkiraan harga, sekitar Rp60 ribuan, per kemasan 100 mili. Kandungan bahan aktifnya, flupiradifuron 200 gram per liter, yang akan mengganggu sistem saraf hama. Efek samping, dari serangan hama kutu kebul, adalah munculnya jamur jelaga. Ada yang bilang jamur ini, merupakan jenis non-patogen, yang tidak mengkolonisasi jaringan tanaman, atau tidak memicu gejala kerusakan tanaman. Namun, jika terus dibiarkan, keberadaan jamur-jamur ini bisa mengubah kemampuan tanaman. Terutama dalam melakukan proses fotosintesis, dan bertukar gas dengan atmosfer. Selain itu juga, jamur jelaga yang menempel di bawah permukaan daun. Sedangkan bagian itu, merupakan tempat paling banyak stomata daun. Jika tertutup, secara otomatis bisa mengurangi proses penyerapan nutrisi dari pemupukan, yang diberikan secara semprot. Proses fotosintesis dan metabolisme menjadi terganggu, maka bisa menyebabkan pembentukan daun, bunga, dan buah menjadi berkurang. Juragan aplikasikan saja fungisida, seperti dengan produk skor 250 isi. Dengan divenokonazole 250 gram per liter, yang bersifat sistemik, dan memberikan efek sebagai ZPT. Perkemasan 80 mili, sekitar harga Rp60 ribuan, untuk fungisida skor ini. Efek ZPT dari fungisida ini bisa menjadikan daun lebih hijau dan segar. Untuk mengendalikan, kutu kebul dan jamur jelaga sekaligus, sampai tuntas. Juragan semprotkan, campuran kedua insektisida dan fungisida tadi. Gunakan insektisida Pegasus, sebanyak 10 mili. Dan untuk insektisida Avidor, cukup 1 sendok makan, sedangkan fungisida skor, berikan 5 mili, atau sekitar 1 sendok teh. Semua dosis tadi, untuk juragan larutkan, dalam 16 liter air. Juragan bisa melarutkan, bahan yang berbentuk tepung terlebih dahulu, baru kemudian, yang berbentuk larutan. Juragan semprotkan, setiap 3 hari sekali, selama 4 kali berturut-turut. Namun, apabila keberadaan jamur jelaga ini, belum ada, maka juragan cukup semprotkan saja, kedua insektisida tadi. Dengan dosis, dan interval penyemprotan yang sama. Sampai sini saja juragan, pembahasan dari saya. Semoga memberikan acuan, dalam pengendalian hamak kutu kebul dengan tuntas. Sebelum tinggalkan video, jangan lupa tekan loncengnya, untuk selalu dapat notifikasi video terbaru, dari Toko DRS. Tentunya, dengan pembahasan terbaru dan menarik lainnya.